Intro Pemirsa Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pihaknya segera meneliti ulang prosedur penerbangan pasca tragedi kecelakaan Trigana Air di Pegundungan Bintang, Papua. Luhut membenarkan minimnya perangkat keamanan navigasi pesawat membuat penerbangan daerah perintis serawan kecelakaan. Luhut berjanji meninjau ulang prosedur penerbangan dan memastikan instrumen landing system bisa dioperasikan dengan maksimal. Trigana kan sudah ada anunya itu, sudah kejadian, tinggal kita, laporan tadi sudah ditemukan pesawatnya, jenajah sudah dapat 53, tinggal satu yang belum, dan seterusnya nanti kita lihat. Yang paling penting ke depan ini, apalagi untuk pengecekan, mungkin dari daerah perintis perlu penelitian ulang mengenai pesawat, prosedur, dan instrumen landing system. Artinya bagaimana, saya kan terbang kemarin di sana, kalau kabut alat-alat di bawah untuk memandu pesawat itu juga kita masih sangat minim, di perintis terutama maksud saya. Ya, kita kembali melanjutkan perbincangan. Saya kembali menghubungi Bapak Maizan Heronimus Guru. Pak Heronimus? Ya. Baik. Pak Heronimus, kalau tadi kemudian saya bertanya mengenai kondisi jenazah, bagaimana dengan kondisi pesawat sendiri, Pak, hingga saat ini? Saya belum mendapatkan informasi bagaimana kondisi pesawat yang ada di lapangan. Apakah masih dalam keadaan seperti apa? Mungkin perlu nanti kami konfirmasi lagi. Baik. Baik. Ada 54 jenazah yang Anda sampaikan tadi sudah ditemukan dan sudah mungkin sudah dimasukkan ke kantong jenazah sendiri begitu. Itu tersebar di beberapa titik. Berapa titik maksud saya, Pak Heronimus? Apakah memang berpencar atau memang hanya 2 sampai 3 titik begitu, Pak? Secara nyata, saya mungkin belum bisa menyampaikan dari beberapa titik. Tapi kalau kita lihat waktu yang digunakan untuk mengumpulkan 54 jenazah dalam waktu yang cukup singkat, berarti titik sebarnya tidak terlalu jauh. Demikian. Baik. Pak Heronimus, saat ini kemudian proses evakuasi masih sedang berlangsung begitu ya, Pak. Apakah ditargetkan harus selesai evakuasi hari ini ataukah ini mungkin bisa dipending hingga berlanjut esok hari begitu? Ya, pada prinsipnya, Pak Basarnas menginginkan proses evakuasi jenazah ini secepat mungkin, sehingga tadi sebenarnya kita menggunakan darat tapi ternyata tuatnya juga yang tidak menginginkan. Dan tadi juga tim evakuasi darat sudah menyiapkan helipad untuk besok apabila ini sudah bisa terakomodasi sehingga proses evakuasi menggunakan hois oleh pesawat bel itu bisa digunakan dan kemungkinan bisa juga menggunakan heli yang lain. Baik. Baik. Anda katakan cuaca menjadi salah satu kendala dalam proses evakuasi. Artinya mungkin bisa ada gambarkan sedikit cuacanya seperti apa di sana kondisinya, Pak? Tadi sore kami mendapatkan informasi dari BMKG itu hanya cuma dapat cara pandang cuma 2 meter. Jadi cukup gelap kondisinya di sana. Oke. Jarak pandang itu kabut atau karena akan hujan mendung begitu, Pak? Atau seperti apa sih, Pak? Kabut, Pak. Kabut yang gelap, cukup gelap. Baik. Artinya bahwa memang medan atau kondisi cuaca di Papua ini salah satu yang menyulitkan. Apakah ini bisa dikatakan bahwa cuaca di Papua ini memang frekuensi perubahannya sangat cepat, begitu, Pak? Ya, betul sekali. Cuacanya cukup berubah-ubah. Kemarin juga seperti itu. Dari 3 hari kita melaksanakan operasi ini selalu terkendala dengan cuaca. Demikian. Baik, Pak Aronimo. Saya kembali lagi ke studio begitu. Itu, Kapten, kalau tadi juga sudah sempat dijelaskan mengenai karena visual approach-nya yang memang cukup sulit begitu dibandingkan mungkin menerbangkan pesawat komersil ataupun juga di daerah-daerah yang memang bagus kondisi cuacanya. Ini mengakibatkan pilot sendiri sulit kemudian untuk menentukan escape plane atau melakukan escape plane begitu. Bagaimana sebenarnya kalau untuk di daerah Papua dengan penerbangan perintis dalam melakukan escape plane itu seperti apa, Kapten? Misalnya sebelum dari Jayapura ke Wamena. Di sana kan visual approach-nya. Kita sebelum terbang akan mendapatkan laporan cuaca. Baik actual weather ataupun forecasted weather di sana. Jadi saat kita mendarat di sana kita akan mengetahui perkiraan cuaca yang seperti ini. Kalau kita under visual, misalnya jarak pandang harus 5 km. Dan apabila di forecasted weathernya itu tidak mencukupi 5 km kita tidak akan melakukan take off. Semua pilot akan melakukan seperti itu. Itu forecasted ya. Terus kalau misalnya kita menggunakan instrument approach yang dipasangkan di bandara yang dituju, jarak pandang yang ditentukan akan lebih kecil lagi. Jadi kita bisa menuju ke tempat tujuan, terbang ke sana dengan jarak pandang yang diperkirakan tadi, kita bisa melakukan approach. Tapi setiap saat itu juga harus cuaca berubah. Jadi misalnya saat tadi visual, kita bicara tentang visual approach ya. Dari Ceyapura ke Wamena misalnya. Dan forecasted weathernya bagus. Terus akhirnya kita terbang ke sana. Begitu kita mau melakukan pendaratan di Wamena, ternyata cuaca memburuk. Kita mempunyai alternatif airport. Alternatif airport mungkin balik lagi ke Ceyapura. Seperti itu. Kalau misalnya kondisinya di bandara tersebut dilengkapi dengan fasilitas instrument, misalnya kayak instrument landing system, ataupun dengan yang terupdate saat ini adalah dengan GPS approach yang di mana dia akan lebih mudah diinstall di Papua. Karena memang tidak perlu peralatan yang banyak diinstall di bandara tersebut. Sehingga jarak pandang yang diperlukan untuk landing di bandara tersebut yang sudah terinstall dengan katakan GPS approach tadi, lebih pendek. Misalnya 2 km. Jadi kalau misalnya forecasted weathernya memang lebih dari 2 km dan akhirnya kita approach di sana. Jara pandangnya lebih dari 2 km, kita bisa melakukan approach lebih, dengan margin yang lebih kecil lagi. Seperti itu. Kalau kurang dari 2 km, kita harus tetap ke alternate airport atau kembali ke departure airportnya. Kemudian escape plan itu tidak harus selalu melakukan landing atau bisa juga mengubah altitudenya begitu ataukah selalu kemudian untuk kondisi cuaca di Papua atau kondisi Papua sendiri, landing system adalah atau landing sendiri adalah suatu solusi terbaik untuk escape plan? Setiap kali approach, pilot selalu berpikir bahwa kita akan melakukan go-run untuk menuju alternatif. Airport ataupun bandara sebelumnya. Karena memang kita tidak pernah tahu. Jadi selalu setiap kali approach, kita harus berpikir tentang bagaimana kita terbang lagi untuk menuju ke alternatif airport. Apabila keadaan cuaca memburuk misalnya atau ada kerusakan misalnya dan kita tidak bisa landing di situ, kita harus ada alternat. Dan bahan bakar yang dihitung, yang dimandatarikan oleh selamatan penerbangan, kita harus membawa bahan bakar tidak hanya dari A ke B, tapi juga ke C. Dan juga ada reserve fuel-nya lagi. Ada 45 menit holding, jadi lebih cukup, bahan bakar yang dibawa pun cukup. seperti itu. Sudah dipredisikan akan seperti apa? Sudah dipredisikan, ya. Baik, Kapten Halo, kita akan melihat grafik beberapa masalah yang kemudian timbul dari penerbangan perintis di Indonesia. Pertama adalah resiko kecelakaan tinggi, kedua adalah landasan kecil dan akses yang sulit. Ketiga, kondisi cuaca ekstrim di wilayah timur Indonesia. Selanjutnya ada keputusan terbang atau tidak berada di tangan pilot, kemudian dikerap memaksakan pesawat tua. Terus selanjutnya beberapa pesawat yang digunakan tidak dilengkapi radar khusus cuaca. Bagaimana? Apakah memang itu realita, kondisi realita yang terjadi pada saat kemudian melakukan penerbangan perintis, Kapten? Ya, banyak hal. Jadi memang banyak hal yang menjadi faktor pertimbangan pilot untuk continue or discontinue in the flight. Itu hal-hal tadi itu memang menjadi consideration dari kita. Baik, ada poin pertama yaitu resiko kecelakaan tinggi. Saya ingin mengetahui sebenarnya resiko kecelakaan tinggi ini berdasar pada apa? Kondisi pesawatnya sendiri, karena kita tahu penerbangan perintis itu memiliki kondisi pesawat yang berbeda dengan penerbangan komersil. Mungkin lebih tough kalau penerbangan komersil artinya kekuatan pesawatnya dan kondisi pesawatnya dibanding pesawat perintis atau seperti apa sebenarnya? Sebelum pesawat itu melakukan misi penerbangan, tentu saja pesawat itu harus bisa memenuhi performance requirement dari misalnya bandara yang dituju ataupun bandara yang departurnya. Jadi kalau, dan juga pesawat itu sudah harus maintenance, release by engineer. Jadi artinya pilot pasti berpikir bahwa ya ini safe to fly pesawat ini dan confident to fly either mau follow visual flight rule ataupun instrument flight rule. Ataupun itu adalah pesawat penerbangan perintis. Karena terkadang orang melihat bahwa kalau naik perintis itu beberapa, sorry, naik pesawat penerbangan perintis itu berbeda kondisinya begitu. Bahkan kadang beberapa masyarakat mengeluhkan dengan menggunakan pesawat penerbangan perintis itu mungkin beda dengan pesawat komersil. Apakah memang seperti itu? Kita membicarakan safety di sini. Jadi kalau safety wise consideration untuk terbang itu selalu sama. mau pesawat perintis, mau pesawat komersil under VFR ataupun IFR itu selalu sama considerationnya. Ada parameter yang kita harus penuhin dulu sebelum kita mau lakukan niche tersebut. Kalau kita ngomongin mengenai service kenyamanan ya mungkin berbeda ya. Meskipun ada poin bahwa kerap memaksakan pesawat tua begitu untuk penerbangan perintis? Pesawat tua kan dia sudah airworthy ya. Dia sudah layak terbang. Jadi artinya pesawat tua pesawat baru kalau semuanya layak terbang tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Jadi dia pesawatnya boleh terbang weathernya bagus krunya bagus pilotnya bagus terus parameter yang lain semuanya oke baru kita terbang. Karena kita tahu bahwa mungkin kalau untuk pesawat komersil lebih kepada sudah berapa lama melakukan penerbangan kemudian dihitung begitu. Tapi kalau untuk pesawat penerbangan perintis sendiri lebih kepada frekuensi penerbangannya begitu. Apakah memang seperti itu? Artinya semakin sering terbang kemudian mereka kemudian mengejar penumpang yang ada begitu. Karena juga mengejar komisi dan lain-lain untuk mengangkut penumpang. Apakah itu juga bisa berpengaruh pada kondisi pesawat? Semuanya sudah diregulated. Saya yakin sudah ada auditnya. Jadi pesawat terbang berapa ribu jam dia harus overhaul engine. Dia harus inspection. Berapa cycle dia harus inspection. Jadi tidak hanya jam yang menentukan dia harus di maintenance tapi juga cycle landingnya. Jadi frekuensinya berapapun kalau memang waktunya maintenance pesawat tersebut harus maintenance. Baik. Kapten Nalo kita akan lanjutkan perbincangan di semen berikutnya. Pemirsa tetap lah bersama kami di Prime Time Talk.